Intro Di jaman yang semakin modern membuat para ilmuwan terus melakukan inovasi demi mencukupi kebutuhan manusia Salah satu inovasi yang terlihat jelas ada di bidang teknologi Pada perkembangan teknologi juga tak lepas dari munculnya alat-alat canggih seperti halnya sebuah mesin Hingga saat ini sudah banyak rancangan mesin yang berfungsi untuk membantu pengelolaan dan pekerjaan manusia Mesin-mesin ini dibuat dengan ukuran bervariasi tergantung pada kebutuhan Namun saat ini manusia lebih memilih menggunakan mesin berukuran raksasa Selain lebih cepat, jangkauan mesin berukuran raksasa juga lebih kuat Sehingga tidak memerlukan banyak tenaga dan energi Nah di video kali ini, Dunia Fakta Unik akan membahas beberapa mesin raksasa yang mempermudah kerja manusia Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya kamu adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini Setuju? RU800S Mesin RU800S merupakan mesin yang dibuat oleh perusahaan Frager dan Kewer Mesin ini memiliki cara kerja yang sangat cepat Sehingga dapat mengejar target suatu pekerjaan Mesin yang berfungsi mengganti bantalan kereta ini memiliki berat 692 ton Dan dapat bekerja non-stop selama 10 jam RU800S memiliki kemampuan untuk mengganti rel serta bantalan kereta dengan sekali jalan Cara kerja mesin ini sangatlah canggih Pasalnya seluruh bahan konstruksi diambil dari gerbong mesin belakang Pengisian bantalan untuk jalur Kemasangan rel, penahan rel serta memasukkan batu ke jalur kereta dilakukan secara otomatis Jadi lebih cepat dan efesien Fantastis Bertha Bertha merupakan mesin board terowongan yang dibentuk khusus untuk proyek terowongan Pengganti dari Alaska YVD milik Departemen Transportasi Negara bagian Washington Amerika Serikat Mesin ini dibuat oleh Hitachi Josen Sheikai Work di Alaska Jepang Mesin ini merupakan mesin penggali terowongan terbesar di dunia Dengan memiliki berat 7.000 ton dan tinggi 300 kaki dengan ukuran besarnya Bertha harus terpisah terlebih dahulu menjadi 31 bagian saat akan didistribusikan ke wilayah tertentu Dan setelah sampai ketujuan barulah Bertha dirangkai menjadi satu bagian kembali Beger 288 merupakan mesin yang dibuat di salah satu perusahaan asal Jerman Beger 288 merupakan Extavator Bucket Well atau mesin penambang strip bergerak Eskavator ini memiliki tinggi 220 meter dengan bobot sekitar 13.500 ton Sementara untuk mengoperasikannya diperlukan 16,58 MW listrik yang dipasok dari luar Dan roda eskavator yang dijalankan oleh 4 motor mesin dengan kekuatan 840 kW Mesin rasasa ini mampu melakukan perjalanan 2 hingga 10 meter Beger 288 telah beroperasi di tambang batu bara terbuka di Ghost Wheeler sejak tahun 2001 silam Sebagai eskavator yang bekerja di wilayah pertambangan Mesin rasasa ini dipungsikan sebagai mesin pengeruk bahan tambang yang dapat meratakan area perbukitan dan pegunungan Hal ini didukung oleh kinerja roda bergulir serta bucket sebagai sekop yang mampu memindahkan 8,5 juta kaki kubik tanah dalam satu hari Mesin rasasa ini juga diklaim sebagai eskavator bucket terbesar di dunia sejak awal pembuatannya hingga sekarang Lerkedren Collider Lerkedren Collider adalah mesin yang dibangun oleh organisasi Eropa untuk penelitian nuklir Pembuatannya juga terbilang cukup rumit dengan melibatkan 10.000 fisikawan dan insinyur dari 100 negara Serta ratusan universitas dan laboratorium Lerkedren Collider atau disebut dengan LSE ini terletak di dalam sebuah terowongan dengan panjang 27 km Sedalam 175 meter di bawah perbatasan Perancis-Swiss dekat Genewa-German Tujuan LSE ini adalah untuk memungkinkan fisikawan untuk menguji prediksi beberapa teori fisika partikel yang berbeda Termasuk dengan mengukur karakteristik boson height dengan mencari kelompok partikel baru Yang diprediksi oleh teori supersimetri LSE juga memiliki 4 titik persilangan di mana masing-masing diletakkan 7 detektor Dan di setiap detektor didesain untuk penelitian tertentu Fisikawan berharap jika LSE ini akan membantu menjawab beberapa pertanyaan mendasar dalam ilmu fisika Berkaitan tentang hukum dasar yang mengatur interaksi dan gaya Di antara objek elementer struktur dalam ruang dan waktu Dan utamanya hubungan antara mekanika, kuantum, dan relatifitas umum Big Mosky Big Mosky merupakan salah satu mesin terbesar di dunia Pada tahun pembuatannya di tahun 1996 Tujuan pembuatannya ini dikarenakan Central Ohio Car Company membutuhkan peralatan baru Untuk mengimbangi peningkatan pertambangan di batu bara Saat itu mereka memiliki pilihan untuk menambah alat berukuran kecil dalam ukuran banyak Atau satu dalam ukuran besar Setelah berbagai pertimbangan, perusahaan tersebut akhirnya membangun satu mesin berukuran besar Yaitu Big Mosky Mesin besar ini beroperasi sejak tahun 1996 dan berhenti beroperasi di tahun 1999 Itu karena beberapa faktor, termasuk salah satunya masalah kebutuhan listrik Selama masa kerjanya, mesin ini telah memindahkan lebih dari 600 juta kubik material Dengan begitu, kapasitas bucket yang dimiliki Big Mosky merupakan kapasitas terbesar yang pernah dibuat oleh manusia 3-speed 3-speed atau skop pohon merupakan mesin khusus yang dapat memindahkan sebuah pohon ke suatu tempat Saat ini, 3-speed banyak digunakan dalam industri pembibitan pohon Untuk meningkatkan tingkat produksi dan juga dalam industri Landscape untuk penebangan dan memindahkan pohon mesin ini terdari dari beberapa bila Umumnya ada 3 atau 4 bila Mesin ini akan mengelilingi pohon, menggali ke dalam tanah Kemudian mengangkat seluruh pohon termasuk akar dan tanahnya Mesin ini juga dapat digunakan untuk menempatkan pohon ke dalam pot untuk operasi pembibitan pohon komersial 3-speed dapat dipasang pada traktor atau loader untuk memindahkan pohon jarak pendek Juga dapat dipasang pada truk untuk memindahkan pohon melalui jalan raya jarak jauh Sementara untuk operasi pembibitan pohon, mesin ini dipasang pada eskavator Selanjutnya ada Overbaden Conveyor F60 merupakan mesin terbesar yang dapat bergerak bebas Mesin ini digunakan dalam penambangan batubara coklat atau light knit di ladang batubara Lustin Jerman Mesin ini sendiri berfungsi sebagai jembatan pengangkut batubara Namun mesin dengan julukan nelayan Abel Tower ini dinonaktifkan setelah 13 bulan beroperasi Hal tersebut terjadi karena alasan sumber energi dan politik Dari deretan mesin raksasa yang menghabiskan dana tidak sedikit itu kita juga dapat mengambil kesimpulan Dampak negatifnya juga ada, yaitu mesin raksasa ini sebagian besar tidak lagi beroperasi Semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan kalian bosku Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton